Pemerintah Kabupaten Agam resmi meluncurkan kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra Minangkabau. Launching langsung dilakukan Bupati Agam Andri Warman di Balai Rung Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Agam. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala OPD terkait dan perwakilan sejumlah sekolah di Kabupaten Agam. Launching kurikulum muatan lokal ini ditandai dengan pemukulan gendang oleh Bupati Agam Andri Warman bersama tim ahli kurikulum muatan lokal Hasan Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam Isra, serta Ketua Bunda Kanduang Kabupaten Agam Asnita Tamrin, LKAAM Kabupaten Agam, dan lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Agam Andri Warman memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam beserta jajaran yang berhasil merumuskan kurikulum mulog bahasa dan sastra Minangkabau tersebut. Tidak hanya itu, Pemda Agam juga sangat mendukung kurikulum tersebut karena merupakan salah satu upaya mencapai visi pemerintahan Kabupaten Agam Maju Masyarakat Sejahtera menuju agama mandiri berprestasi yang madani ke depannya. Selain itu, kurikulum tersebut sesuai dengan program utama Pemkap Agam di bidang pendidikan yaitu beasiswa, adat istiadat, kurikulum merdeka, bahasa Inggris, dan lainnya. Pertama, Ambo tentu mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Agam telah merancang aku yang salah satu program pembunuhan Ambo di bidang pendidikan jadi kurikulum lokal. Nah, dari kurikulum lokal tersebut gua mengacu kepada kutuawa orang Minangkabau adat disini sara-sara bersedikita buah. Nah, jadi kurikulum lokal adalah menyangkut dengan di luar kurikulum nasional, kurikulum merdeka, agama harus punya ciri khas. Nah, itulah, jadi lonceng tentang pengguna meningkatkan agar setiap dan agar di Kabupaten Agam. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam Isra menyampaikan tema lonceng ini adalah mengenal, memahami kearifan lokal untuk menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Menurutnya, mulai semester 2 tahun pelajaran 2023-2024 telah ditetapkan sebanyak 7 sekolah sebagai penyelenggara kurikulum muatan lokal tersebut, yaitu TK Al-Irsyad di Nagari 4 Koto Kecamatan Ampekoto dan TK Negeri Pembina Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung. Kemudian SD Negeri 13 5 Suku Nagari Sungai Puah, SD Negeri 05 Surabayo Kenagarian Lubuk Basung, SMP Negeri 3 Ampe Angke di Nagari Batu Tabah Kecamatan Ampe Angke, kemudian SMP Negeri 3 Lubuk Basung di Nagari Lubuk Basung, dan SMP Negeri 1 Tanjung Raya di Nagari Maninjau. Ya, jadi sebenarnya persiapan kita ini sudah kita awali sebenarnya wacananya 2021, namun yang intinya kita menuntaskannya di 2022 akhir sampai sekarang. Nah, memang banyak tantangan, banyak hambatan, tapi kita bertekad sehingga ini bisa tuntas, Alhamdulillah hari ini bisa kita launching. Berapa orang paling terlibat dalam penulisannya fotogos? Oh, tim kita ada 20 orang, ditambah tenaga ahli kita dari Universitas Negeri Padang, dan dari Universitas Andalas, 3 orang. Nah, di samping juga kita memanfaatkan narasumber yang lain seperti tokoh adat kita pernah kita undang untuk memberikan masukan dan pencerahan.